Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Pupri Aza disini saya akan melihat-lihat kolam-kolam ikan dan khususnya untuk peternakan bibit lele disini ini mulai menggerojokkan awal ini kolamnya masih sangat-sangat awal sih menurut saya dan sini ikan kecil ya bibit ikan dede yang mati ya mungkin ini gagal panen ya nggak apa-apa masih banyak polak nih tangan kosong rencana kedepan buat ini jual ikan tetap bibit ikan lele tapi skalanya kita ambil dari peternak disitu kita jual lagi itu nah ini ada ber mesin sanyo ukurannya berapa ini kita lihat ukuran dimnya ini sekitar tiga tim mesin sanyo dan daya masukan 750 watt daya keluaran berat-beratnya ini kolam buat indukan ikan masih kosong yang disana masih ada yang disini kurang tahu saya ini kayaknya juga udah memang besar ini malamnya ada isi ikannya mungkin ikan lele tetap tapi kayaknya ini buat oh ya isinya ini kayaknya indukan indukan nggak tahu dipisah apa atau tidak jenisnya berbagai jenis masih ada kelihatan juga besar sekali tuh lain-lain kita coba makan ikan dengan pelet ปisально terimaknya bentukannya sangat-sangat besar ini ya cukup jelas ya besar-besar banget ini banyak sekitar tampungannya 50 ekor nah disini buat ini kenapa saya bangun saya kita bangun kayak gini buat nanti tidak cepat kotor saat pembunian atau pertelurian apa pembunian nanti tidak cepat kotor kan banyak tuh ini di dekat belakang rumah jadi banyak pepohonan banyak ya cukup cukup lah jadi nanti pas waktu masa pembunian itu tidak cepat kotor nah disitu biar tidak kepanasan juga karena kepanasan suhu dalam air itu sangat berpengaruh buat baby ikan lele sangat-sangat berpengaruh dan kadar asam di airnya ini juga pengaruh nah kayak gini udah jelek ini bikin si baby mati-matian dan untuk kolam pembuangan saluran pembuangan ini kita coba lihat ya nah kenapa kayak gini nanti si baby lele ini misal waktu untuk penyeritan atau pemindahan ukuran ukuran nah masih ada tuh yang hidup tuh kecil-kecil nah masih ada tuh kecil-kecil yang masih ada ya ini jadi biar gak rugi nah ini karyawan disini adik keponakan oh ada ikan pembersih kaca gak ada ini dia wah ini besar sekali dia banyak masih ada pembersih kaca masih ada banyak ini lumayan lah karyawan juga mas nizar nanggih dobel dobel saya gak nyang-nyangan di layarnya ini banyak sanyo disini kita pasang sekitaran 4 sanyo ya di titik sana itu 2 2 sanyo disini 1 nah ini cadangan untuk buat toilet nah ini untuk ter apa ukuran buat seberapa kita butuh untuk saluran listrik ke sanyo ini timernya 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 buat listrik jadi nanti misal pengennya 1 jam ya 1 jam nanti putus sanyonya akan mati selamat menikmati ini lumayan lah Alhamdulillah ini dah saya tutup saja semoga nanti ke depan bisa ngonten lagi untuk menjelaskan bahwasannya gimana sih buat peternakan pembenian bibit ikan lele oke baik terima kasih selamat sore dan selamat beraktifitas kembali sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih